Masih di special event hari Sumpah Pemuda, kita tidak sama, kita kerja sama. Dan kita masih bersama dengan Samara Amani di sini ya. Ya Samara, kalau kita lihat bahwa tadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Istana Bogor ini, bagaimana Presiden berdialog langsung, mendengar secara langsung. Ini budaya-budaya seperti ini menurut kamu harus tetap dipelihara atau apa yang seharusnya ke depannya bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap generasi milenial kita? Selama ini kan kita selalu melihat pemerintah satu arah, tapi Pak Jokowi sekarang hadir menyesankan dialog. Jadi tadi saya menariknya adalah Pak Jokowi itu nggak bertele-tele banyak menjelaskan, tapi langsung mengarahkan kepada anak-anak muda itu untuk langsung bertanya kepada Pak Jokowi. Jadi anak-anak muda jaman sekarang tuh malas kalau misalnya mendengar secara panjang dulu, dan akhirnya udah mulai hilang pesannya, tapi ketika mereka datang ke sana, mereka tahu mereka memprenyari sebuah muda, mereka langsung bicara, bertanya secara konkret, dan Pak Jokowi kemudian menanggapi secara konkret. Jadi kita bicara yang konkret-konkret aja daripada bicara hal-hal besar, tapi nggak konkret. Terlalu retorika, tapi minim eksekusi. Jadi Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa, ayo kita bicara, apa sih masalah kalian? Saya dengar, dan ayo kita selesaikan. Oke, tadi kita lihat juga Pak Jokowi itu langsung melakukan kegiatan memanah bareng bersama, bahkan Pak Jokowi tidak segar untuk mengajarkan anak-anak muda, untuk belajar memanah. Seperti apa Anda melihat kegiatan dilakukan langsung untuk mengajarkan anak-anak ini? Sebenarnya yang saya suka dari kegiatan ini adalah, Pak Jokowi itu sebenarnya menutup jarak antara seorang presiden dengan masyarakat, dengan anak-anak muda. Nah selama ini orang-orang kan selalu menganggap politik, pemerintah, presidennya itu jauh dari mereka. Tapi ketika Pak Jokowi bahkan mengajari memanah, itu kan menunjukkan bahwa kita dekat, dan kalian nggak perlu lagi anti lah terhadap pemerintah, atau kalian juga membutuhkan pemerintah. Mungkin tidak anti, biasanya presiden baru mau didekati saja pas pampresnya sudah berkeliling di samping kiri-kanannya. Tapi di sini udah bisa ngajarin mana. Nah dengan cara-cara kayak gini kan mereka jadi punya kesan bahwa misalnya, wah ternyata Pak Presiden itu mau mendengarkan kita, tergantung kita mau atau tidak menyampaikan aspirasi kita kepada beliau. Jadi dia menjadi sosok Bapak bersama ya? Iya, dan ini juga bukan persoalan presiden mendengarkan satu kelompok saja ya, tapi semua. Tadi berbagai bidang, 34.000. Betul, karena kalau kita bicara sekarang kan di tengah masyarakat yang kamu bilang tadi terpolarisasi, karena kondisi politik dari tahun 2014, kemudian ada Pilkada Jakarta. Ini bagaimana sesungguhnya kalau dengan hubungannya juga dengan bagaimana melawan hoax? Samara ini banyak juga ya, korban hoax juga ya. Kemudian kalau kita pikir pemuda-pemuda saat ini yang terlalu gemar untuk nge-tweet 140 karakter tapi tidak mikir misalnya. Ada banyak hal-hal semacam ini. Tepatnya sekarang, apa sih yang harusnya dilakukan oleh kaum muda kita untuk melihat ke depan secara lebih positif misalnya? Di era digital kayak gini ya, apalagi kita adalah anak-anak muda yang suka banget menggaget. Ya harusnya kita juga mampu memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang positif. Ketika misalnya gadget itu dikuasai, media sosial kemudian dikuasai oleh hoax dan fitna dan lain sebagainya, sebenarnya kan kalau kita punya keinginan mudah sekali untuk kemudian mengecek apakah itu betul-betul kenyataan apa itu hanya sederhana hoax. Bisa search di Google dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak muda juga nggak boleh malas untuk mencari tahu kebenaran. Jangan menerima gitu aja. Nah di saat yang bersamaan juga, pendekatan-pendekatan untuk melawan hoax itu juga harus pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan anak muda. Jadi kalau memang saat ini memang eranya nge-vlog, eranya YouTuber, era-era kreatif seperti itu, era-era meme, nggak masalah. Tapi kemudian gimana caranya vlog di YouTube itu, di Twitter, di media sosial, yang lainnya, itu kemudian digunakan untuk hal-hal positif yang menyuarakan hal-hal positif yang mengajak untuk semangat-semangat yang baik. Bukan kemudian untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, tadi kalau kita lihat anak-anak muda yang tadi sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Jokowi, mereka melakukan kegiatan seperti ada juga petani dan juga ruang guru tadi begitu ya. Mereka ini ternyata butuh bantuan pemerintah juga. Nah bagaimana caranya agar aspirasi mereka ini bisa dilaksanakan atau didengar, sementara mereka kadang ada juga yang tidak mau masuk partai politik. Nah ini harus bagaimana anak muda saat ini untuk bisa berkuasa di politik? Setiap anak muda boleh memilih bidangnya masing-masing. Tapi kalau secara pribadi, mereka harus ada wakil-wakil anak muda di politik. Karena pada kenyataan yang seperti tadi kita lihat, toh walaupun kita membangun apapun, kita tetap butuh regulasi-regulasi memudahkan kita. Kita tetap butuh bantuan pemerintah, koneksi misalnya ke Menteri Pendidikan tadi dan lain sebagainya. Maka ketika ada wakil-wakil anak muda yang memahami karakteristik anak muda, dan memahami pemikiran-pemikiran anak muda di politik, itu akan menjadi akses yang lebih muda bagi anak-anak muda. Tapi seharusnya kemudian tidak harus berpolitik. Tidak harus, tapi paling tidak peduli dan sadar akan itu. Oke, oke. Bahwa kreativitas sangat dibutuhkan. Tapi kalau kita melihat generasi zaman now ini, kira-kira Samara apa sih yang masih menjadi kekurangan dari generasi muda kita saat ini? Membaca situasi kehidupan berbangsa kita, muda sekali anak muda itu yang ditangkap banyak saat ini adalah mereka penyebar hoksi itu justru anak-anak muda. Tantangan lainnya juga misalnya pornografi, narkoba, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang paling dekat dengan lingkungan kita yang melibatkan anak-anak muda. Seperti apa seharusnya kemudian ini menjadi sebuah semacam alarm untuk pemuda ini harusnya ada di track yang benar saat ini? Ya, sebenarnya tantangan-tantangan seperti itu, ya salah satunya kalau misalnya kita bicara hokus, meningkatkan budaya literasi ya. Memang kita sadari bahwa literasi kita itu rendah banget. Jadi memang budaya membaca itu harus dilakukan. Dan anak muda sekarang jarang mau membaca begitu? Ya, mereka suka membaca, tapi membacanya dari media sosial, bukan membaca buku. Nah, sementara media sosial kalian tidak mampu memberikan latar belakang permasalahan secara utuh kepada kita. Saya setuju dengan apa yang kata Pak Jokowi, bagaimana sistem pendidikan kita kemudian belum mengakomodir semua anak-anak muda untuk beraspirasi sebagus mungkin. Sistem pendidikan kita lebih sering mengajar kita cara menghafal, lebih sering mengajarkan kita misalnya memilih pilihan ganda. Tidak mengajarkan orang untuk membangun perspektif misalnya. Kita tidak memahami apa yang kita pelajari, kita harus kemudian mendalami itu. Saya percaya kalau sistem pendidikan kita lebih terbuka, orang biasa berdebat, maka anak-anak muda itu yang juga tidak akan jadi saling mencetak. Saya samaralah ya, bubat tapi argumen yang benar. Karena sudah mendapatkan informasi yang jelas dari sumber yang tepat. Nah, kalau kita bicara tentang masalah. Tadi tantangan-tantangan yang mungkin belum diteruskan bahwa masalah pornografi, masalah narkoba, ini seperti apa ke depannya seharusnya? Ya, memang itu sisi yang berat juga dari anak-anak muda. Memang harus ada kesadaran. Di sisi lainnya memang harus ada upaya juga bagi pemerintah untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini. Tapi anak-anak muda ini kalau mereka sadar, sebenarnya kan anak-anak muda juga tidak ada yang sebenarnya ingin hidupnya menderita. Mereka ingin kuliah, mereka ingin lulus, mereka ingin dapat pekerjaan. Nah, semua ini harus di-provide dengan baik. Nah, ketika ini semua tidak di-provide dengan baik, kemudian mereka jadi mengarah ke hal-hal yang negatif. Tapi bagi saya, kita mau mem-provide semua dengan baik kalau tidak ada kesadaran dari pemuda sendiri, dari anak-anak mudanya sendiri. Jadi, kalau misalnya mereka harus dapat hidup yang layak, hidup yang lebih baik, punya masa depan yang baik, maka itu akan sulit. Jadi, kesadaran bersama solidaritas yang harus kita bangun dengan anak-anak muda itu begitu penting untuk kemudian... Bagaimana akhirnya mereka harus menemukan kesadaran tersebut? Karena kan banyak mereka yang ada juga yang cuek, generasinya, seperti apa? Ya, makanya yang saya bilang, pendekatan-pendekatan kepada anak muda itu penting. Makanya turun ke kampus, turun ke komunitas-komunitas, menjelaskan tentang pentingnya hal seperti ini sangat penting. Dan juga melakukan pendekatan-pendekatan ya, vlog dan lain sebagainya kepada anak-anak muda itu begitu penting. Agar mereka juga, oh iya, nggak apatis dan tertarik untuk kemudian membantu bangsanya. Tadi kalau kita lihat di sini kan pendidikan yang monoton ya, Pak Jokowi sendiri yang bilang seperti itu. Pendidikan Indonesia ini cenderung monoton. Anak-anak cenderung belajar banyak di ruang kelas, bahkan menghafal Pancasila begitu ya. Sebentar, sudahkah Samara melihat sendiri apakah pemerintah bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara? Contoh, kita ambil salah satu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pemerintah mengimplementasikannya? Sudahkah itu terlaksana? Ya, itu kan sebenarnya juga berat, karena keadilan itu adalah tugas berat bangsa kita. Sampai kapan-kapan kita harus berpulauan untuk menciptakan itu. Tapi secara bersamaan, kita lihat bagaimana Pak Jokowi kemudian mampu membangun jalan-jalan di pinggiran. Membangun konektivitas, itu kan masalah rasa keadilan juga gitu. Ketika misalnya di Jawa, di Sumatera, kemudian kita di Jakarta ini punya jalan yang baik, tapi misalnya di Papua jalanannya masih begitu hancur, maka tidak ada rasa keadilan di situ. Nah, kemudian Pak Jokowi kan membangun dari pinggiran. Ada upaya untuk kemudian menyelesaikan persoalan itu. Secara bersamaan juga harus ada upaya menyelesaikan persoalan korupsi. Karena kalau misalnya korupsi itu masih merata dari sabang-sabang roh, ya maka mustahil sekali kita mampu menciptakan keadilan yang merata. Pertanyaan mulai dari mana korupsi harus dibenahi? Yang pertama, dari kita sendiri, menghentikan budaya koruptif itu. Elit-elit politik juga harus mengajarkan masyarakat untuk tidak memberi masyarakat uang ketika pemilihan, karena itu menimbulkan dan mengajarkan masyarakat tentang budaya korupsi. Mengajarkan masyarakat kalau kamu ingin dapat pejabat yang baik, kamu bantu seorang pejabat publik karena nanti dia hanya akan hutang budi ke kamu. Jadi dari akarnya ketika orang mau dipilih, ketika pemilihan itu harus di-stop. Ketika pemilihannya berjalan dengan tidak fair, misalnya penuh dengan money politics, makanya jangan heran ketika mereka... Mengubah mental dari sisi itu ya. Tapi hal lain mungkin yang menarik juga untuk dilihat Samara, sejauh ini kan ada banyak anak-anak muda yang kreatif. Samara sendiri juga salah satu yang di usia muda sudah berada di jenjang seperti ini, menjadi politisi. Seberapa jauh sebenarnya Samara melihat penerimaan kaum tua terhadap kehadiran orang-orang muda yang mungkin semakin hari semakin berdominasi saat ini di panggung politik, di panggung apa saja di negara ini misalnya. Seperti apa? Ya kaum tua tidak semuanya kaum tua atau senior gitu, senior-senior kita itu yang gak selamanya juga mungkin anti. Banyak orang-orang yang orang-orang senior yang sama aja seperti anaknya. Mereka ingin ingat anaknya sukses, yang mereka sadar juga kalau kamu ingin bangsa yang sukses, generasi penerus harus orang-orang yang bagus gitu. Nah secara bersamaan kalau misalnya senior-senior itu memang orang-orang yang tidak baik, itu gak ada kaitan dengan muda atau tua. Tapi ketika dia memang tidak punya integritas, tidak punya idealisme, tentu dia akan terganggu dengan orang-orang muda yang memiliki integritas. Artinya sejauh ini dukungan para kaum tua terhadap orang muda seperti apa? Saya rasa sejauh ini cukup baik ya, maksudnya cukup baik. Dan justru kita harus berkolaborasi antara yang tua dan muda, kita belajar dari itu tentang pengalaman, yang tua juga mendorong kita agar kita mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju. Karena sebentar lagi kita akan lewat bonus demografi di mana isinya para pemuda. Oke, baik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.